Selamat pagi, adik-adik semua mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ibu Kelakutan Jurusan Ibu Perikanan di Universitas 17 Agustus 1909 Jirbon Pada pagi hari ini kita akan mengadakan praktek yang dinamakan kunci organolektik dimana kita akan menggunakan sampel yaitu berupa ikan selar dan ada beberapa juga ikan kebung jadi kita menggunakan adik-adik ini ada 6 panelis dan kita menggunakan 5 ekor ikan sampel ini ikannya ikan sampel nanti adik-adik pada saat praktek menguji organolektik ini sudah ada skorsit namanya nanti masing-masing skorsitnya ada ya jadi yang pertama nanti adalah adik-adik menilai untuk tingkat kesegaran ikan jadi masing-masing panelis adalah nanti menilai ya dari masing-masing ikan sampel yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 jadi yang pertama nanti mengenai mata ya mata apakah mata ikan ini cerah ataukah mata ikan ini sudah memudar maka dari penilaian itu skornya dari mulai yang tertinggi 9 dan yang terendah 1 kemudian insang ya insang nanti kita buka atau overpulungnya apakah insangnya masih berwarna merah cerah warna aslinya ataukah sudah memudar itu juga sama skornya 9 sampai yang berendah 1 kemudian kulitnya dan teksturnya bagaimana apakah kulitnya masih menempel kuat ya tidak rusak kemudian teksturnya apakah masih kenyal atau sudah lembek nah ini juga akan ada skorsitnya nilainya 9 sampai dengan berendah dan yang terakhir yang terakhir nanti ini kita akan disayar ya disayar nanti si ikan itu kita akan belah kita akan belah ya kita lihat nanti sisi tekstur dagingnya kita lihat nah ini dagingnya apakah dagingnya masih bagus kenyal kemudian juga kita lihat isi perutnya nah ini isi perutnya ternyata yang ini ikannya masih bagus segar dan isi perutnya juga masih berwarna cerah nah ini kita bisa berikan nilai skor bisa nilai 9 jadi nanti adek-ade semua ikan itu harus dipraktekan seperti tadi masing-masing skornya yang pertama tadi apa mata yang kejuas pincang yang ketiga teksturnya yang keempat daging ya nah itu jadi nanti skornya adalah itu harus nanti dihitung jumlahnya sesuai dengan perhitungan dan juga sampling yang ada ya jadi adek-adek yang pertama adalah ikan dan nanti yang praktek yang kedua adalah udang jadi nilai organetiknya nanti masing-masing panel ini silahkan berdasarkan ikan sampel yang diuji baik begitu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berkraktek terima kasih